Mendirikan rumah di bantaran atau tepian kali memang sangat beresiko. Selain bisa terdampak luapan kali, gerusan air juga bisa berdampak buruk terhadap struktur bangunan. Hal ini seperti yang terjadi terhadap puluhan rumah di tepian Kalilagoa Kanal di Lorong Z Timur RT1, 2, 3, dan RT4 RW1 Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang mengalami retak dan miring. Pantuan berita jakarta.com, Senin 24 Februari 2014, rumah-rumah yang hanya berjarak 1 hingga 5 meter, bagian rumah yang berdekatan dengan bibir kali sudah mulai retak. Diduga hal ini dipicu adanya pergeseran tanah di sekitar bantaran kali yang bisa saja menyebabkan terjadinya longsor. Herdiansah warga RT3 RW1 Kelurahan Koja mengatakan, seluruh rumah di 4 RT RW1 yang berada di bibir kali mengalami retak karena tanah sudah tergerus air kali. Ini rumah dari RT1 sampai RT4 RW1, semua rumah yang di bibir kali itu retak semua. Itu tergerus dari kali. Sepuluh tahun yang lalu itu pernah di kerup dari DPU, Departma Pekerjaan Umum, sampai sekarang tidak ada pengurukan lagi dan tidak di turat. Jadi, semua rumah di 4 RT, semua tergerus ke belakang, retak-retak. Ya harapan saya sebagai warga, baik kali ini diturap dan tidak terjadi banjir lagi, begitu. Pengurukan lah, begitu minimal pengurukan dan diturap lah, jadi rumah tidak ada yang retak-retak lagi begitu. Dari Jakarta Utara Tim, Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!